Pantesan aja nih, sepatu Kobe letoy banget. Harganya cuma Rp750.000. Huh, parah nih emang. Hai guys, selamat datang di Youtube channel Naksir Sneakers. Ini adalah sepatu Kobe AD NXT 360. Namanya panjang banget, dan gue dapetin sepatu ini dengan harga Rp750.000. Gokil nggak sih Rp750.000 untuk sebuah sepatu Kobe yang teknologinya ini bisa dibilang cukup gokil. Dan sepatu ini meskipun udah tua ya, udah rilisan tahun 2018 atau 2017, jadi udah hampir kayak 4 tahun, 5 tahun. Tapi dulunya sepatu ini tuh di-retail dengan angka yang cukup tinggi guys. Kalau nggak salah di atas Rp3.000.000. Jadi dulu gue tuh pengen banget sepatu ini, tapi nggak kesampaian karena harganya cukup tinggi. Dan sekarang gue baru bisa punya, dan gue dapetin sepatu ini Rp750.000. Bayangin, ini gokil sih. Gue aja kayak rada speedless sih bisa dapetin sepatu ini dengan harga Rp750.000. Gue post di Instagram, banyak banget yang komen, banyak banget yang penasaran. Dan di video kali ini gue bakal detail breakdown-in sepatu ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai sepatu ini, gue pengen infoin sedikit ke kalian. Terutama buat anak basket yang sering banget aktivitas di luar ruangan, latihan, ataupun kalian kerja sering kena polusi, sering kena panas terik. Yep, gue bakal infoin ke kalian salah satu produk yang ampuh banget untuk mengurangi jerawat dan juga untuk mengatasi peruntusan. Nah, terutama buat gue sendiri yang punya kulit normal, kadang kalau udah sering banget aktivitas di luar ruangan, latihan, ataupun main basket, kadang itu gue sering banget peruntusan dan juga sering banget kena jerawat, guys. That's why gue butuh produk facial wash yang tepat, dan gue lagi cobain produk acne series dari Scarlett, yang ini menurut gue juga bagus banget dan ampuh dalam mengurangi jerawat ataupun mengurangi peruntusan. Untuk acne facial wash dari Scarlett ini nggak cuma nyegerin aja, manfaatnya itu bisa membantu membersihkan wajah dari kotoran yang menyumbat di pori-pori, mencerahkan noda bekas jerawat, melawan bakteri penyebab jerawat, dan merawat kulit berjerawat, karena di dalam facial wash-nya ada tea tree extract, lemon water, centella asiatica, macbord hydrosol, vitamin C, dan juga jeju aloe vera. Gue excited banget untuk infoin produk ini ke kalian, karena menurut gue acne facial wash dari Scarlett ini bener-bener ampuh untuk mengatasi jerawat, dan bisa mengatasi kulit yang lagi beruntusan. Setelah dipakai, after fill-nya ini berasa fresh banget, minyak itu bisa terangkat, berasa kulit wajah lebih lembab, dan teksturnya itu gentle banget di kulit. Dan untuk hasil yang lebih optimal, kalian bisa pakai serangkaian produk dari acne series-nya Scarlett, yang ini terdiri dari facial wash, toner, serum, dan juga cream. Dan untuk kalian yang tertarik dengan produk-produk dari Scarlett, kalian bisa aja cek langsung di Instagram-nya Scarlett, atau kalian bisa langsung menuju ke link pembelian di Shopee Mall, atau Shopee yang udah gue taruh di link bagian description. Alright guys, kembali lagi ke sepatu ini, Kobe ADNXT 360, dan selama gue dapet sepatu ini, sepatunya udah gue pake kurang lebih 2x deh di lapangan indoor. Ternyata pas gue dapet, kondisinya itu masih dalam kondisi yang bagus. Yap, harganya tuh memang still banget, dan ada beberapa kondisi juga, dimana di sepatu ini gue gak dapet box-nya, terus di bagian dalamnya itu kayak ada bagian-bagian yang sedikit bolong gitu, di bagian insole-nya, yang menurut gue juga minor sebenernya, dan di bagian atas ini ada kayak minor separation-nya, bukan di pair yang kanan sih, tapi di pair yang kiri. Tapi secara off-road, gue ngerasa kayak masih bagus banget, terutama di bagian traction-nya, ini masih mulus, dan waktu gue pake sepatu ini tuh traction-nya ampun guys, bagus banget. Secara performansi menurut gue, kalau misalnya sepatu ini tuh rilis di tahun ini, gue bakal masukin sepatu ini di top list gue. Beneran, senyaman itu, secocok itu sih sama gue juga, karena kalau kalian udah ngikutin channel Naksir Sneakers dari lama juga, sepatu Kobe ini merupakan salah satu sepatu yang sering banget gue pake. Jadi dulunya gue itu cuma pake Kobe series aja guys, dan sepatu ini, jadi salah satu sepatu Kobe yang teknologinya juga bikin gue kayak keinget sama sepatu-sepatu Kobe yang lama, terutama seri Kobe 8, Kobe 9, sepatu ini menggunakan teknologi drop-in, dimana di bagian dalemnya, ini tuh super minimalis banget, konstruksinya cuma di bagian insole-nya ini aja, ini kalian akan mendapatkan perpaduan teknologi antara Lunar Lawn dan React, dan insole-nya sebenernya kalau dilihat, ini konturnya mirip banget sama apa yang ada di sepatu Converse. Yap, Converse yang kemarin itu gue review, BB Ivo. Ini emang agak susah sih nyopotnya, bentar ya guys. Oke, akhirnya bisa copot asli. Jadi dari segi sepatunya tuh cuma minimalis seperti ini, ini adalah midsole-nya, yang ini merupakan drop-in juga, jadi ini berfungsi sebagai midsole, dan ini nggak bisa diganti dengan insole-insole yang lainnya guys. Ini tuh tebal banget, dan ini kalian bisa lihat, ini merupakan kombinasi antara Lunar Lawn dan juga React. Pada masanya, ini merupakan salah satu teknologi yang super nyenengin banget, dan waktu dipakai ya guys, ini tuh bener-bener berasa kayak responsif. Itulah guys. Terus gue cukup suka sama fitur ini, karena di bagian sampingnya ini dibikin kayak agak tinggi, dan ini merupakan salah satu fitur yang memberikan gue lateral support di sepatu ini juga. Ini kalian bisa lihat, di bagian tengahnya ini ada torsion support-nya, dan di bagian samping, ini tuh ada kayak ditambahin ekstra plastik piece juga, yang ini menurut gue juga berfungsi untuk fitur support di sepatu ini. Yang membedakan antara sepatu ini dan juga Converse kemarin, ada di bagian tengahnya, ini nggak ada plastik piece-nya, dan sepatu ini tuh beneran guys, ini ringan banget, build-nya cuma kayak gini aja. Ini kalau dicopot ya, midsole-nya kalian bisa tekuk-tekuk kayak gini. Dan ini beneran gampang banget ditekuk, lebih gampang dari yang Converse kemarin. Juga yang bikin sepatu ini dinamakan Kobe ADNXT 360. 360-nya itu diambil dari flyknit material, yang dibikin nge-wrap di seluruh material upper sepatu ini. Jadi nge-wrap secara 360 derajat gitu lah guys. Jadi bagian atasnya sama di bagian bawahnya juga, ini udah langsung disambung sama outsole-nya, dan ini bener-bener kayak, ya, kayak lagi guys, kosongan gini aja, bener-bener kayak, ya, build-nya kayak gini, tapi selama dipakai, gue ngerasa ini sepatu yang build-nya minimalis banget, tapi secara support, gue ngerasa sepatu ini sih masih bener-bener cukup sih, kalau buat gue. Di bagian belakang, di sini udah ada heel counter-nya juga, terus di bagian belakangnya lagi, kalau kalian lihat pola outsole-nya, ini dibikin sedikit rounded, dan di bagian samping, outsole-nya menjalan dari bawah ke atas, ini untuk lateral support. Juga waktu pakai sepatu ini, secara keseluruhan tuh berasa kayak pakai sepatu Shaolin gitu lah guys, tapi support-support sepatu basket, semuanya ada di sini, dan menurut gue sih bener-bener nyenengin waktu dipakai. By the way, kalau kalian penasen sama sizing-nya, gue turun setengah size di sepatu ini, menurut gue sih dari segi materialnya, karena ini minimalis banget, juga agak stretchy ya, kalian bisa turun setengah size, atau kalian bisa beli true to size. Buat gue sih, kalau true to size, agak kepanjangan dikit, dan gue ngerasa lebih nyaman untuk turun setengah size di sepatu ini. Dan menurut gue, untuk kalian yang punya kaki lebar, kalian bisa beli true to size di sepatu ini. Dari segi fitting materialnya, nyaman banget, karena material flyknitnya tuh juga free-flowing, jadi nggak ada yang pinching atau gimana, sewaktu gue pakai, bener-bener kayak langsung nge-fit one to one, dan build-nya minimalis, ringannya itu bukan main, mungkin ini jadi salah satu sepatu basket paling ringan yang pernah gue cobain juga. Dan kalau ngomongin mungkin dari segi kekurangannya apa, mungkin sepatu ini bagian bawahnya aja sih guys menurut gue. Ini nggak cocok untuk digunakan di lapangan basket outdoor, karena ini napsnya tipis banget, super playable, ya ini pasti nggak akan durable sih. Tapi kalau kalian main di lapangan indoor, ini gue rasa traction-nya bisa bener-bener bekerja dengan baik. Pertanyaan terakhir, di mana gue ngedapetin sepatu ini, pasti banyak dari kalian yang penasaran, gue dapet sepatu ini dari Facebook. Jadi ada grup Facebook yang banyak banget jual beli sepatu basket, namanya tuh FJB kalau nggak salah, dan gue beli sepatu ini di sana. Terlepas dari itu, sepatu ini nyenengin banget waktu dipakai main, bikin gue nostalgia sama sepatu-sepatu Kobe gue yang lama, dan gue juga bener-bener suka sama teknologi yang ada di sepatu ini. Menurut gue salah satu inovasi yang menarik banget dari Nike di sepatu Kobe. And that's about it guys, thank you so much for kalian yang nonton video kali ini, thank you juga buat Scarlett, see you in next video, semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu basket yang cocok untuk kalian. Alright, peace.